Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau buat bakpau yang lembut banget ini super menul juga ya ini kalau ditekan tuh bisa kembali gitu untuk resep dan caranya aku minta tolong tontonnya sampai akhir ya untuk bahan utama disini ada tepung terigu sebanyak 350 gram ini kita ayak terlebih dahulu lalu masukkan tepung maizena sebanyak 60 gram gula halus banyak 100 gram ini lanjut diayak ya lalu ada baking powder sebanyak setengah sendok teh permipan sebanyak 2 sendok teh ini kita aduk rata terlebih dahulu bahan berikutnya disini ada susu cair sebanyak 220 ml untuk susu kita masukkan secara perlahan ya ini kita aduk dulu sebentar lalu lanjut masukkan susu berikutnya diaduk rata lagi sampai susunya habis ya ini kita ulen dulu pakai spatula sampai agak kalis selamat menikmati lanjut bahan berikutnya ada mentega putih sebanyak 30 gram aduk lagi menggunakan spatula ini adonannya ini adonannya sudah setengah kalis tapi mau aku lanjut ulen menggunakan mixer untuk mixer nggak harus kok pakai mixer kalian boleh ngulen pakai tangan sampai benar-benar kalis kita mixer ini kurang lebih 10 sampai 15 menit ya setelah kalis kita matikan mixer dan kita mulai lanjutkan di meja kerja untuk tekstur dari adonan bakpau ini memang sedikit lembek ya lalu ini kita tuang di alas meja kerja yang sudah ditabur dengan terigu lanjut kita bagi ya nah disini aku bagi dan aku timbang jadi 60 gram untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera aja misal mau 50 gram 60 gram atau lebih kecil lagi juga boleh karena adonan ini agak sedikit lembek jadi wajib banget tangan kita pakai tepung terigu biar nggak begitu lengket ya setelah dibagi rata ini kita bulat-bulatkan ya nah untuk pembulatan disini aku agak kerutkan ke dalam gitu biar tekstur atau bagian atasnya itu halus ini di rounding di alas kerja juga boleh untuk permukaan bagian atas harus halus seperti ini ya ini harus kayak gini dan ini kita taruh di bawah lalu ini kita tutup menggunakan plastik atau serbet untuk penggunaan plastik disini kurang bagus ya karena memang adonannya agak lembek jadi ini nempel ke plastik lanjut aku ganti pakai kain serbet ini fungsi dari menutup ini biar permukaan adonannya itu nggak kering ya dan lanjut kita isi adonan untuk cara mengisi adonan ini kita pipihkan terlebih dahulu tapi untuk bagian tengah nggak usah terlalu pipih ya ini kita buat agak naik ke atas untuk bagian tengahnya lalu ini kita kasih isian untuk isian bakpao bisa disesuaikan dengan selera misal mau pakai pasta coklat atau mau pakai keju parut boleh dan atau mau pakai mese seres kayak punya aku juga boleh ini kita tutup dengan cara mencubit-cubit bagian bawahnya ini ya ini kita tutup rapat biar isiannya itu nggak keluar ini kita cubit-cubit dan ini kita bulatkan di tangan aja biar lebih gampil lalu kita kasih alas nah disini aku pakai alas bakpao ini ini udah siap dikukus tapi ini kita sisihkan terlebih dahulu jangan lupa untuk ditutup untuk cara buatnya kita ulangi lagi ya ini kita pipihkan lalu untuk bagian pinggir sedikit ditekan-tekan dan untuk bagian tengah ini dibiarkan agak naik ke atas lalu kita isi nah disini isiannya aku pakai keju parut kita tutup dan ini agak sedikit dicubit-cubit ini kita tutup sampai rapat ya lanjut kita bulat-bulatkan di tangan dan ini kita kasih alas lalu kita diamkan selama 10 menit dan jangan lupa untuk ditutup ya setelah adonan didiamkan selama 10 menit ini adonan jadi lebih mengembang ini kita susun di atas saringan kukusan ini sudah siap dikukus nah untuk kukusan disini airnya sedikit aja dan juga harus dididihkan terlebih dahulu setelah mendidih baru kita letakkan saringan kukusan dan kita kukus selama 10-15 menit untuk atas kukusan ini wajib banget pakai kain ya biar tidak ada yang netes nah ini sudah 10 menit jadi untuk kukusan jangan langsung dibuka ya kita buka sedikit terlebih dahulu ini fungsinya biar bakpaunya enggak kaget dengan suhu ruang setelah 5 menit ini udah boleh dibuka jadi fungsi dari kita ngebuka sedikit tutup kukusan ini biar enggak jadi bakpaunya keriput kalau kita tiba-tiba langsung buka biasanya jadi si bakpaunya itu keriput dan enggak halus bagian atasnya dan step ini harus yang betul-betul diikutin ini udah siap dan kita keluarkan untuk pengukusan berikutnya jadi untuk langkahnya sama kita didikan air dulu setelah mendidih lalu kita masukkan kukusan bakpaunya ya nah ini dia bakpaunya Masya Allah ini menul-menul banget ya dan super cantik Masya Allah sekarang waktunya aku coba dulu ya bakpaunya ini Masya Allah untuk atasnya mulus enggak keriput dan kalau kita tekan ini bisa cepat kembali ya ini lembut banget dan kita lihat untuk bagian bawahnya nah ini Masya Allah ini bagus banget ya ini juga lembut ini kita buka dulu dan Alhamdulillah ternyata aku dapat yang isian keju ini Masya Allah ini empuk banget salah salah satu dari keberhasilan kita buat bakpau itu bisa dilihat dari kulit bakpau atau kulitnya bisa dikelupas kayak gini ini ya ini mau aku coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini rasanya enak banget manisnya juga pas dan juga lembut tapi untuk yang mau jualan atau mau disimpan untuk beberapa hari kedepan bisa kok penggunaan SP biar lebih lembut lagi ya untuk resep lengkap udah aku tulis di deskripsi box ya terima kasih udah nonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh